. Hari ini, Senin, 12 Desember 2022, Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Serang. Sebelumnya, seperti yang telah kita ketahui Nikita Mirzani tersandung kasus pencemaran nama baik sosok di Tomahendra. Pada sidang tersebut, seperti biasa Nikita Mirzani terlihat modis dan cantik natural. Nikita Mirzani terlihat anggun mengenakan dress hitam lengan panjang dengan belahan pahat cukup tinggi. Dengan singkat, Nikita Mirzani menjawab pertanyaan tentang pakaian serba hitam yang dikenakannya ketika mengikuti sidang lanjutan. Nikita Mirzani juga sedikit memberikan keterangan soal rencana kedatangan Dito Mahendra sebagai saksi di sidang. Sementara itu, menurut keterangan hakim pekan lalu, sidang hari ini beragendakan pemaparan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Hakim juga meminta Dito Mahendra selaku pelapor untuk dihadirkan ke sidang. Sebagai informasi, Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022 terkait dugaan pencemaran nama baik. Sang Presenter dikenakan pasal 27 ayat, 3, Jho pasal 45 ayat, 3, atau pasal 36 Jho pasal 51 ayat, 2, UITE dan pasal 311 KUHP. Buntut laporan Dito Mahendra, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan kelas 2B serang sejak 25 Oktober 2022. Perkara pencemaran nama baik Nikita Mirzani disidangkan sejak 14 November 2022. Dalam sidang tersebut, ia didakwa pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!